Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua di mana pun Anda berada Kembali lagi berjumpa bersama Akyah Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan Selalu menyati kita semua Amin Oke kawan-kawan Alhamdulillah kami lagi maaf Berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB pedagogi Dimana soal ini maaf Sesuaikan dengan FR yang berdarah di alam maya ini gitu ya Di hari ketiga bahwa soal SKB pedagogi yang muncul adalah Mengenai program media Dia pada pertemuan sebelumnya Dan pada pertemuan kali ini maaf Akan mencoba memahas untuk bateri program pengayaan gitu Karena sebagaimana yang FR yang berdarah tersebut adalah Bahwa program media dan program pengayaan Ada muncul di SKB pedagogi Namun sebelum ke sana Akyah kemarin Beberapa bukan kemarin ya Beberapa waktu yang lalu sudah berbagi Terkait dengan apa yang dimaksudkan program media Dan bagaimana bentuk pemberian program media itu Dan bagaimana kapan diberikan program itu Dan caranya seperti apa Gitu kawan-kawan ya Oke dan ini masuk ke part Ini dia Ya ini dia Kemari tinggal dicek lagi Kawan-kawan yang baru singgah disini Nah yang belum Akyah berikan adalah Contoh program pembelajaran media Nah jadi contohnya seperti ini kawan-kawan Jadi nanti kalau kawan-kawan ingin tahu Komponen-komponen pembelajaran media itu apa Ini satu Tentu ada identitas sekolah Identitas mata pelajaran Termasuk kelas, ulangan Kemudian tanggal ulangan Terus ditulis disini Ulangan keberapa Yang akan ditanyakan Karena setiap Seperti yang Akyah katakan di pertemuan sebelumnya Bahwa setiap pembelajaran itu Wajib diadakan tes Jadi untuk mengetahui apakah Metode dan media yang sudah kita berikan itu berhasil atau belum Begitu Tes tanggal ulangan tanggal 10 juri Misalkan ya Daun 2009 Ini masa lalu gitu ya Bentuk soalnya apa Mau urayan mau PG boleh gitu ya Materi ulangannya apa Ini kade indikatornya Kade nya satu Ternyata menjelaskan pengertian dan ruang liku sejarah Materi sejarah Indikatornya menyebutkan pengertian sejarah Menjelaskan ruang liku sejarah Menjelaskan indikatornya apa Tulis Kemudian Tengah ulangan yang menyebutkan dia nilai kecil kan Gitu ya Rencana ulang Rencana ulangan ulang Jadi materi ini Yang menyebabkan dia nilai kecil ini Diremedia kan kawan Bentuknya dengan Pemberian Pemberian remedia Yang bisa dilakukan dengan cara Pembelajaran ulang Yaitu Kalau yang 50% gitu kan ya Mencapai 50% Kalau yang 20% Itu seperti apa Gitu kan ya Kalau antara 20 sampai 50 Seperti apa Gitu kan sudah dijelaskan Silahkan kawan Cek lagi video makin sebelumnya ya Nah ditentukan nih Berarti kade inilah yang harus kita berikan tindakan Jadi dari beberapa ulangan Misalkan kita ada terdiri dari beberapa indikator Misalkan ya Ada beberapa indikator soal Sepuluh Ternyata yang belum tuntasnya Empat indikator Jadi gak semua kawan-kawan Jadi yang kita berikan itu Berdasarkan diagnosis Jadi kalau ada sepuluh soal Ternyata yang mengalami Banyak kesulitan itu Ada 4 soal Misalkan ya Indikatornya mana Ini saja Misalkan ada 4 Nah yang inilah yang kita berikan tindakan Melalui program media Gitu Lalu rencanakan Kapan ulangannya Nah KKM nya berapa ditulis disini Ini identitasnya kawan-kawan ya Kemudian ada kolom nomor Nama siswanya siapa Misalkan P.B. Ananda Dimas Perianto Kemudian disini ada Nilai ulangannya berapa 62 70 Gitu ya KD indikator yang tak dikuasai Tuh kan gak semua ya KD 1 Kemudian Indikator ya Ini KD Bukan KD ya KD itu ini Indikator yang nomor 1 Misalkan nomor 3 Nomor 4 Kalau si Dimas Ternyata nomor 1 Dan nomor 2 saja Tuh kan gak semua Gak semua sama Itulah Mengapa tugas guru itu Sebetulnya berat Gitu kawan-kawan ya Jadi di diagnosis Di diagnosis sama kita P.B. itu kurangnya Di indikator berapa saja Di indikator berapa saja Di diagnosis ini Berdasarkan hasil ulangan Sebelumnya Gitu kawan-kawan Indikatornya ini Nah baru nomor soal Sorry ini baru indikator ya Indikatornya ini Karena Satu indikator kan bisa Terdiri dari 2 soal Gitu kan ya Oh ternyata nomor soal Yang dikerjakan Dalam tes ulang Nomor berapa saja Nih Nomor 1 Nomor 2 Nomor 5 Nomor 6 Nomor 11 Nomor 12 Kemudian Nomor 2 Nomor 3 Nomor 5 Nomor 6 Misalkan gitu ya Hasilnya berapa Oh ternyata tuntas 85 98 Berarti berhasil Program mediannya Itu kawan-kawan ya Contoh program media gitu Oke kawan-kawan Oke next Itu Kemudian berikutnya Nah ini dia Keterangan Ada kolom keterangan Pada kolom nomor soal Yang akan dikerjakan Masing-masing indikator Telah di breakdown Menjadi soal-soal Dengan tingkat kesukaran masing-masing Jadi sudah di breakdown dulu Ya Masukin indikatornya Misalnya Indikator 1 Menjadi 3 soal Yaitu nomor soal Nomor 1 Dan 2 Dan 3 Itu kan Terjadi Kata mengakhir tadi Satu indikator Bisa berapa soal Indikator 2 Menjadi 3 soal Yaitu nomor soal 456 Misalkan gitu Sudah di breakdown dulu Dan indikator 3 Misalkan menjadi 3 soal Yaitu nomor soal 789 Dan seterusnya Pada kolom hasil Diisi nilai hasil ulang Walaupun nilai yang Nantinya diolah adalah Sebagai setuntas gitu Jadi yang diolah Tuntas gitu Atau tidak tuntas gitu Ya kan Gitu kan Anzen Ini tadi Mantap Ini terkait dengan Komponen pemberajaran Program pembicaraan media Oke next Baru sesuai dengan Janjima lagi ya Kita akan masuk ke Program Pengayaan Soal nomor 2 Nah Soalnya kayak gini Disini sudah Sejikan sebuah masalah Namun apa masalahnya Menyati Butuh Sesuatu Selalu Di masalah Semuanya semuanya Solution Berapa Iya betul Ada sebenarnya sih Gitu kan Soal nomor 2 Pengalaman Atau Kegiatan pesa didik Yang melampaui Persalahan minima Yang ditutupkan oleh Kurikulum dan Biasanya tidak semua Pesadik melakukannya Disebut Blablabla Program Bia B Program Pengayaan J Program Eklusif B Program Pematuhan Dan Program Bukan Oke Karena kita temanya Program Pengayaan Maka otomatis Program Pengayaan Jadi yang disebut Program Pengayaan Pengalaman Atau kegiatan pesa didik Yang melampaui Persalahan minima Yang ditutupkan oleh Kurikulum dan Biasanya tidak semua Pesadik melakukannya Jadi kalau di Kelas kita itu Menemukan ada Suatu siswa yang Aneh Yang dia Jenius Kadang belum Diberikan sama guru Dia sudah mengerti Ada juga seperti itu Ada beberapa Mereka terlahir Dalam keadaan Seperti itu Maka Tugas guru Itu harus Memberikan Pengayaan Kawan-kawan Artinya Memberi materi Yang belum Diberikan oleh Dia Jadi kalau KD Misalkan KD 31 Sudah Kita sedang Mengajar KD 3.1 Karena dia Itu jenius Dia terlahir Dalam keadaan Berbeda Dengan yang lainnya Kita boleh Memberikannya KD 3.2 Kepada dia Itu Kalau Seorang Itu Oke Disini Boleh Disini Jangan Disinilah Nah Gini Oke Kita lanjut Pembelajaran Teknik Teknik yang dapat digunakan Untuk Mengidentifikasi Pertama Dia Di Identifikasi Dulu Teknik yang dapat digunakan Untuk Mengidentifikasi Kemampuan Siswa yang ini Ini kan siswanya berlebih Ini kemampuannya berlebih Itu hasil Hasil identifikasi Satu Melalui apa Melalui Test IQ Ya IQ Atau Test inventory Inventory Test inventory Sama kita Di identifikasi Kemudian Dia itu Kita juga Boleh memberikannya Wawancara Atau pengamatan Berdasarkan wawancara Setelah wawancara Ternyata Diketahui Disimpulkan Bahwa dia itu Jenius Terus pengamatan Ternyata Dari hasil pengamatan Di kelas Saat kita Memberikan pembelajaran Berlangsung Ternyata dia itu Berbeda dari yang lainnya Karena memang Dia terlahir Dalam keadaan yang berbeda Gitu kalian Ya Setelah didiagnisi itu Baru Kita memberikan Pembelajaran pengayaan Nah Dalam pemberian Pembelajaran pengayaan Nih Satu Pembelajaran Kita tulis disini Pembelajaran Pengayaan Pembelajaran Pengayaan Pembelajaran Pengayaan Nah Pengayaan Pertama itu Dari hasil identifikasi 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 Kemampuan belajar Berdasarkan Jenis Serta Tingkat Kelebihan belajar Peserta didik tersebut Misalnya Dia itu Belajarnya Belajar lebih cepat Misalkan Lebih Jenius Cepat Belum kita Mengerjelaskannya Dia sudah mengerti Menyimpan informasi Lebih mudah Bisa Menyimpan SEP Informasi mudah SEP EZ Biar gak capai Nulis ya Atau Dia juga Keingintahuannya Yang tinggi Keingintahuan Yang tinggi Juga sama Karena Awang pulaknya Dari keingintahuan Kalau seorang Pesat Berpikir mandiri Berpikir mandiri Mandiri Atau Dia berada Dalam Keadaan Superior Dan berpikir Abstrak Memiliki Banyak Minat Itu Di identifikasinya Nah Kemudian Dalam Identifikasi Kemampuan Berlebih Pesat Ini Dapat Melalui Apa saja Satu Tes IQ Kemudian Tadi sudah Dikatakannya Tes inventory Dalam Pemberian Tes inventory Menidentifikasi Ini Kemudian Dalam Apalagi Pengamatan Tadi ya Sudah ya Wawancara Bapak Tulis lagi Biar lebih Mantang lagi Oke Wawancara Oke Nah Dalam Pelaksanaannya Nih Jadi Pembelajaran Itu Setelah Di Intekasi Ini Yang kedua Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan PP Kita singkat Aja Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan Maka Dia bisa Satu Melalui Belajar Kelompok Belajar Kelompok Ya Diberikan Dengan Belajar Kelompok Kita Kelompokkan Dia Ada Berapa Orang Dikelompokin Kasih Tugas Kemudian Belajar Mandiri Bisa Juga Belajar Mandiri Kalau Hanya Berapa Orang Kasih Tugas Materi Ini Pembelajaran Berbasis Tema Juga Berbasis Tema Dalam Pemberian Sama Pemadatan Kurikulum Dipadatkan Kurikulum Pemadatan Kurikulum Kurikulum Dalam Pelaksana Bisa Belajar Kelompok Belajar Mandiri Pembelajaran Berbasis Tema Dan Pemadatan Kurikulum Kemudian Pemberian Pembelajaran Ini Hanya Untuk Kompetensi Atau Materi Yang Belum Diketahui Peseradik Ini Untuk Yang Belum Untuk Yang Belum Diketahui Dia Kalau Sudah Diketahui Kan Dia Sudah Jenius Apalagi Yang Sudah Diketahui Yang Belum Diberikan Yang Belum Diketahui Sehingga Tersedia Waktu Bagi Peseradik Untuk Memperoleh Kompetensi Atau Materi Baru Tujuannya Untuk Memperoleh Materi Baru Get Get Information New Information Informasi Baru Untuk Mendapatkan Informasi Baru Atau Bekerja Dalam Proyek Serta Secara Mandiri Sersuai Dengan Kapasitas Maupun Kapabilitas Masing Masing Gitu Nah Sebetulnya Program Pengayaan Ini Dapat Dikaitkan PP Ini Bisa Dikaitkan Dengan Tugas Terstruktur Penugasan Terstruktur Tugas Terstruktur Dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur Ada KMTT Di pertemuan Sebelumnya Sudah Pakai Insya Allah Di pertemuan Berikutnya Akan Pakai Bahas Apa Yang Tugas Struktur Bagaimana Tugas Kegiatan Mandiri Tugas Tidak Terstruktur Itu Dia Cara Pemberian Jadi Pemberian Program Pengayaan Itu Sebetulnya Bisa Diberikan Melalui Penugasan Terstruktur Dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur Dan Hasilnya Nanti Dicatat Sebagai Dalam Bentuk Tidak Dinilai Langsung Tapi Dicatat Dalam Bentuk Sepertor Polio Dan Dihargali Hasilnya Itu Jadi Hasil kerjanya Itu Tidak Disatuin Sama Yang Lain Rugi Kasihan Yang Lain Tapi Sebagai Portfolio Itulah Salah Satu Fungsinya Penugasan Portfolio Fungsinya Untuk Dia Yang Memiliki Kemampuan Berlebih Yang Dibantu Melalui Program Pengayaan Dan Program Pengayaan Ini Bisa 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 Diarsipkan Melalui Portfolio Jadi Kita Ada Data Tentang Kemajuan Belajar Untuk Mereka Yang Memiliki Kemampuan Berlebih Gitu Kan Ya Mantap Nah Ini Contoh Program Pembelajaran Pengayaan Tetap Komponen Komponen Diantaranya Adalah Ada Nama Identitas Sekolah Identitas Mata Pelajaran Kelas Ulangan 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 10 Juri Bentuk Soal Urayan Materinya Rencana Program Pengayaan 17 Juri Misalkan Nama Siswanya Patur Rahman Nilai Ulangan 78 Berarti Di atas KKM Bentuk Pengayaannya Menambah Pemahaman Menelai Di diskusi Kelompok Dengan Topik Aktual Satu Soalnya Benarkah Pendapat Yang mengatakan Belajar Sejarah Menjadi Orang Lebih Jaksana Dua Benarkah Pendapat Yang mengatakan Sejarah Bisa Berulang Kemudian Pipi Irawati Nilainya Ulangan 80 Berarti Dia memiliki Kemampuan Berlebih Maka Diberilah Bentuk Pengayaan Gitu Kan Menelai mantap udah dulu ya kan oke mudah-mudahan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan semua dalam menghadapi soal-soal SKB yang akan kawan-kawan nanti temukan kalau kita sudah mempersiap kerja jahari dengan banyak materi insya Allah apapun yang keluar insya Allah kita akan siap tugas kita disamping memaksimalkan usaha yang rajin rutin agar kita juga memaksimalkan doa mari kita banyak berdoa, mari kita banyak usaha berdoa di per 3 malam, berdoa di saat-saat saat-saat mustajab seperti 3 malam, waktu tahajud kemudian saat dalam sholat, sunat, masa tahajud kemudian juga saat turun hujan karena berdoa di waktu tersebut ada mustajab boleh juga kita berpuasa memperbanyak sedekah membantu orang lain karena ketika kita menunaikan hajat orang lain maka kita pun akan ditunaikan hajatnya Allah SWT amin oke, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati